Dia sudah tiga kali cerai, dia sudah tiga kali cerai, nikah cerai, nikah cerai, nikah lagi baru-baru cerai lagi Cuma ya itu, laler-laler bocil itu lho, bisa bilang, yang bilang iri mejunjungnya Itu, itu pasti yang bilang kayak begitu tuh, mereka-mereka yang mendukung, yang mendukung kekerasan dalam rumah tangga tuh Itu menanyakan, kalau Mami DP dipukul, dicekik, bagaimana? Ngerti? Bayangkan kalau tiga kali cerai, artinya apa? Sebelum cerai kan pasti berantem berbulan-bulan bertahun-tahun Berarti kalau tiga kali cerai, berarti selama bertahun-tahun rumahnya itu berantem malu Tiga kali cerai, berarti selama bertahun-tahun rumahnya itu berantem malu Tiga kali cerai, berarti selama bertahun-tahun rumahnya itu berantem malu Tak mempang diingatkan Saiful Jamil mantan suaminya Dewi Persik dibuat kapok saat Hotman turun tangan Sekakmat dia yang gagal berumah tangga sampai tiga kali Ya tentunya tabok-tabokan katanya Hotman Pandai berbicara, tapi dia tidak ngaca tentang dirinya sendiri Tentu hal itu menurut kalian gimana? Sungguh menarik, sampaian nyelekit, menusuk dari Hotman Paris Yuk simak Bayangkan kalau tiga kali cerai, artinya apa? Sebelum cerai kan pasti berantem berbulan-bulan bertahun-tahun Berarti kalau tiga kali cerai, berarti selama bertahun-tahun rumahnya itu berantem malu Yang gak boleh itu julid, kalau orang beropini boleh, gak apa-apa Mantan abang itu ya sayang, tapi gak apa-apa kita hormatin aja Yang penting kita jangan mencontoh orang-orang yang beropini Tapi nyebut-nyebutin kesalahannya, nyebutin ini, ini, itu udah beda lagi Itu namanya sakit hati, bukan beropini ya Itu namanya sakit hati Sakit hati dan iri hati Jangan, jangan dilatih dari kesalahan Kesalahan, mau kecil, besar, tetap Besok-besok kalau ada kejadian yang sama, bahkan mungkin bakal lebih parah Orang-orang pasti gak bakalan peduli Biar diurusin para balak-balaknya tuh Jangan pada diem lu, laler-laler Iya kan? Pada kicep aja semua Gitu Ih, kok lu jadi panas Nani? Nani, kok lu jadi panas Nani? Kenapa lu? Kalau Mami DP dicekik, dipukul, dibanting bagaimana? Ngerti? KDRT itu yang dibahas, permasalahannya itu adalah KDRT Bukan permasalahannya adalah Lesti dan Bilar, bukan Jangan dilatih dari kesalahan Salahan, mau kecil, besar, tetap kesalahan Orang kalau mau beropini, opini aja Gak usah sebutin kesalahan ABCDFGHIJKLMN Itu kecundang namanya Ini jangan ngatang-ngatain fisik Jangan ngatang-ngatain Jangan julet Jangan Gampangan banget sampe nikah tiga kali Hei Niko, gua nikah ya Bukan hamil duluan Eh, kucing lah Semua pada pengen pansos Dan ga minta makan sama mereka Iya lo Kok gua nikah ya Bukan hamil duluan Dan ga minta makan sama mereka Iya lo Kalau hamil duluan ada lagunya tuh Hamil duluan Sudah tiga bulan Gara-gara bacaran Sukanya nyok-nyokan Eh, kucing lah Semua pada pengen pansos Eh, kucing lah Semua pada pengen pansos Ngomongan orang Ah, sabarutuin dede man Dan ga minta makan sama mereka Iya lo Sudah, wei dong, penting man Dede senang, bahagia, bahagia, mufat Kok gua nikah ya Bukan hamil duluan Kok gua nikah ya Bukan hamil duluan Eh, kucing lah Semua pada pengen pansos Ya Yang kedua Yang kedua Nih, perlu kalian tau ya Yang kedua Dia sampe ngejar-ngejar gue Di apartemen Dan yang lain-lain Dan yang ketiga Gua janda Selapan tahun Baru nikah Lalu bilang Gampangannya dimani Nah Kalau gampangan itu Dicemek-cemek Belum waktunya menikah Udah hamil duluan Itu gampangan namanya Betul banget mbak Dea Rumah bau cin si Assalamualaikum Assalamualaikum Ya, kita udah pada tau Iya, kita udah pada tau Iya, udah Iya, udah Bermaket Sini mas Iya, bedenya Ada 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 pacar mana mudah lagi balonku ada 5 door door masya Allah, ya Allah ya Robi ya Tuhanku tidak berlaku bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar, like dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar teman-teman update tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya oke itu saja kabar dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton yuk, bye-bye bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati